Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sabtu, tanggal 29 September tahun 2018, sehingga menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Partai Puncak. Jonathan Christie yang lebih muda, 21 tahun, bisa unggul cepat di set pertama babang semifinal Korea Open dari Tommy. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu sempat unggul 11-8. Namun, perlahan tapi pasti Tommy berhasil menyamakan kedudukan di set pertama, skor sempat menjadi 12-12. Tak hanya menyamakan kedudukan, Tommy malah berbalik unggul 7 angka. Tommy yang unggul pengalaman berhasil mengunci kemenangan cukup telat di set pertama. Atlet berusia 30 tahun itu menang 21-13. Pada set kedua, Jonathan mencoba bangkit. Dia berhasil unggul cepat 4-2 dari Tommy. Namun, peraih medali emas Asian Games itu mencoba mengejar ketertinggalan. Kendati demikian, semangat Jonathan menyamakan kedudukan lebih kuat. Dia pun unggul 11-6 hingga jeda set kedua. Tommy akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Di poin-poin krusial, Tommy dan Jonathan saling kejar-kejaran, skor sempat 20-20. Namun Tommy berhasil mengunci set kedua dengan skor 22-20. Pada babak final Korea Open nanti, Tommy Sugiarto akan menghadapi andalan keempat Chow Tien Chen. Tunggal putra Cinesi Taipan itu berhasil mengalahkan kentan Isimoto.